Mak, Lilis mana sih Mak? Lilis, katanya kamu sarapan duluan aja. Kenapa gak mau bareng Mak sarapannya? Eh mau kemana? Lilis di belakang kan Mak? Lilis bilang kamu sarapan duluan. Nah Mak, yang gak enak atau Mak? Ya, ajeng kan? Edward, berangkat dulu Bi. Hah? Oh berangkat kemana? Ke sekolah. Oh iya, iya, iya. Woi, alhamdulillahnya akhirnya kita kumpul lagi. Eh, adek kamu sini mana? Cindy... Cindy udah berangkat duluan Bi diantar sama Mama Lilis. Mak, sebenarnya Lilis tadi belakang atau nganterin Cindy? Nganter Cindy, Bi. Aduh ampun deh, Boy. Kenapa gak bilang sama Papi sih? Papi kan udah lama gak jalan-jalan pagi sama Mama Lilis. Iya kan, Boy? Iya, Bi. Nek, datar banget lu nih. Ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah. Eh, terus sayang sama Papi. Tuh men, kamu bicara seperti itu Boy. Hehehehehe. Hehehehe... Hehehe... 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 Allah, Willianya, Mak. Akhirnya kita kumpul lagi. Hehehehehe... Hehehehe Yuk, terusin sarapannya Iya pak Jiwa papi kamu Sedang tergoncang kesini Perasaannya Sedang tercapik-capik Om harap Kamu bisa mengerti Sini takut om Iya, iya Om sangat mengerti itu sih Nanti om coba bicara sama papi kamu Terima kasih ya om Hapus air mata kamu Siap Siap Kita berangkat sekarang ya Ayo Bukan Tanta Assalamualaikum Bukan Tumpuh 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 Siapa yang lebay? Siapa yang lebay ya? Nggak ada. Asti, kita berangkatnya tunggu yang lain dulu ya. Asti males ketemu Cindy. Kamu mah jangan begitu, Atu. Cindy kan? Iya Asti tahu. Tapi sini nggak boleh kayak gitu, Klau. Mama Asti kan udah usaha. Emang dia nggak lihat? Mama udah berangkat ke Singapura, Klau. Sampai telepon temen-temennya. Terus minta tolong juga sama Om Frankie. Bahkan ya, Mama Teh. Iya Asti, Klau dia ngerti. Tapi kan... Yaudah kalau kamu menungguin yang lain, Asti duluan. Assalamualaikum. Kamu sendiri ya? Astinya udah duluan. Oh iya. Sindinya mana Ward? Oh Cindy udah berangkat duluan dari pagi, Klau. Yaudah ayo berangkat. Kita tunggu Faber sebentar ya. Yaudah tuh Soh. Yator duluan ya. Yator mau bicara sama Cindy. Bareng Ward? Yaudah ayo. Yaudah ayo. Yaudah ayo. Yaudah ayo. Yaudah ayo. Sabar. Yaudah ayo. Yaudah ayo. Semangat, Hafif. Semangat, tiga kesatirannya tetap keren. Ayo, Mang. Kita kitar. Bismillah. Yaudah ayo. Kenapa? Kenapa sih gak percayaan sekali sih Bray? Tadinya kalau Bray Asep gak punya duit, semuanya kasih nih Bray. Tapi kalau enggak ya enggak apa-apa. Eh Bray. Maaf. Kalau mau minum kopi. Ya iya Bray. Aduh. Mantep ini. Inilah ini. Eh Bray minum Bray. Jadi menurut Bu Doktor dan Bu Guru seharusnya bagaimana? Kalau saran saya sebaiknya Pak Acem dibawa ke psikiater Pak Ustadz. Psikiater ya? Iya Pak Ustadz. Secara fisik memang Pak Acem dalam keadaan normal. Tapi dalam kejiwaannya Pak Acing sangat terganggu. Tapi Pak Ustadz Alhamdulillah saya punya kenalan psikiater. Aja, aja, aja. Cara lain, cara lain. Pak Acing harus diberikan kegiatan yang lebih dari sekarang. Agar Pak Acing bisa melupakan peristiwa meninggalnya Ibu Lulis. Melupakan? Iya Pak Ustadz. Itu cara pertama yang terbaik. Yang lambat laun, Pak Acing akan belajar menerima setelah kejiwaannya stabil. Ini berbeda dengan kasus... Maaf, Pak Tatang, Pak Ustadz. Iya, iya. Saya pikir juga begitu. Tapi maaf, Bu Doktor masih ingatkan kalau saya ini pernah belajar psikologi di Yunani? Insya Allah, sebelum dibawa ke pusiater, saya akan membantu Acing. Alhamdulillah. Maaf, Pak Ustadz. Saya sama Bu Yola mau kurma paceng lagi. Oh, mau periksa lagi? Wanda eksklusif matte lip cream yang halal. Dengan 18 warna untuk mengekspresikan sisi terbaik dari dirimu. Ayo, saya temenin. Iya, Pak Ustadz. Aduh! Saya mau mengantar Bu Dokter dan Bu Kuru ke rumah Acing. Jangan kemana-mana. Siap, Pak Terewe! Mari tahan sip. Mangga, Mangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dun, kasihannya Kang Acing. Iya, Rod. Ini teh gara-gara KGB. Iya, dong. KGB. Hei? Ayo. KGB-komba. Sampai kanan. Jangan lupa. Dari mana-mana? Adiru? Saya aku pergi ke pada saat ini. Baik-komba. Terima kasih. Terima kasih.